terus aplikasi pektor dalam astronomi dikasih pektor dalam asli pektor tuh yang penting kan ada ada penjumlahan sama pengurangan ada penjumlahan sama pengurangan dan pengurangannya yang berasal kemudian ada perkalian kekaliannya itu ada dua ada yang dinamakan dot product ada yang dinamakan cross product nah sebenarnya yang sering digunakan itu ya konsep ini penjumlahan pengurangan sama perkalian nah itu dot product maupun cross product nah kalau aplikasinya untuk penjumlahan sama pengurangan ini contohnya ya di apa kalian tahu enggak besan pektor itu apa aja besan pektor yang termasuk besaran pektor ada gaya ya gaya momentum apa lagi kecepatan tekanan tekanan itu skalar ya eh bentar bentar tekanan skalar atau peter biasanya lebih ditinjau ini sih lebih ditinjau besar dari tekanannya sih karena gaya tekanan itu kan gaya persatuan luas kan ya sebenarnya tadi kita gambarkan kan gini ini ada area ya kemudian ada gaya misalkan ini sudutnya deh Pak nah kalau tekanan biasanya kita ini ini Victor normalnya ya dari ada ya Victor normal untuk tekanan itu untuk besar tekanan ya besar tekanan biasanya kita nyatakan nah nyatakan nya dalam kalau dinotasikan vektor ya berarti f dot dari dikali 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 tekanan tekanan yang ninjau arahnya gitu sebenarnya tekanan itu ninjau besarnya sih jadi besar dari f ini yang searah dengan a ya gitu bisa di f cos z gitu sih dibagi dengan a gitu kalau tekanan aku seringnya nyubainya itu cari besarnya aja gitu jarang sekali arah dari tekanan itu ya jadi kayaknya tekanan itu besaran skalar oke terus ada selain kesempatan ada momentum sudut ya ada momentum sudut ada apa lagi nih kecepatan sudut turka itu juga faktor ya turka kecepatan sudut itu juga Victor dan sebagainya oke nah oke sekarang tentang penjumlah sama pengurangan dulu aplikasinya dimana ya nah kalau kita lihat disini torka-torka itu ini digunakan di besaran-besaran fisika ya kayak yang bisa dilihat diatas kan nah aku kasih contoh penggunaannya untuk penjumlah dan pengurangan ini di gaya ya contoh penggunaan di gaya dulu gaya misalkan yang paling gampang ya tiga benda dulu ya tiga ada tiga benda empat benda aja lah ada sistem empat benda bintang empat benda ini kemudian pusat masanya itu ada di tengah-tengah sini pusat masa bintangnya masa masa masing-masingnya adalah M oke pertanyaannya adalah berapa periode bintang ini gitu mengitari pusat masanya ini gimana bisa nggak ngerjainnya ini disini diketahui panjangnya ini adalah L gitu ya kebayang nggak cara nyarinya ini oke gimana cari resultant gaya ya kalau sistemnya empat bintang kayak gini biasanya kan untuk pakai yang rumus kosinus itu biasanya kan kasusnya tiga benda gitu kan nah sekarang kasusnya empat benda oke bener ya cari resultantnya ya jadi pertama kita akan cari resultantnya dulu nih ini contoh penjumlahan vektor ya penjumlahan vektor ini ada di ini kan ada gaya yang satu ya satu ada gaya kesana ya F2 ada gaya yang arahnya ke sana ya F3 misalkan ini bisa juga dinotasikan sebagai faktor jadi untuk resultant penjumlahan vektor kan penjumlah vektor kan antara satu tambah F2 tambah F3 nah kalau penjumlah vektor kayak gini bisa kita lakukan dengan cara kita kita bagi jadi komponen x sama y nya ya kita buat koordinat bantu itu misalkan sana itu x ke atas itu y maka kita bisa pecah nih untuk yang F1 yang F1 itu dia cuma ada di komponen z gitu jadi bisa kita tuliskan gm kuadrat gm kuadrat per l kuadrat arahnya ke arah z kan kita tuliskan vektor satuan c itu kemudian untuk yang F2 dia arahnya ke arah x itu ini ke arah x kan jadi vektor satuan nya adalah i ditambah untuk yang untuk yang F3 dia ada komponen x dan ada komponen j misalkan sudutnya ini 45m ini buat contoh aja aku kasih gampang ya jadi caranya ini adalah l akar 2 kan ya jadi kalau aku masukkan disini gm kuadrat per akar 2 l dikuadratin ini ada yang komponen x nya yaitu cos 45 komponen x dan ada yang komponen j nah untuk penjumlah vektor kita perlu jumlahin yang x ditambah yang x yang j ditambah yang j cos 45 itu berapa sih akar 2 ya cos 45 sin 45 akar 2 per 2 jadi bisa kita jumlahkan yang x dulu ya gm kuadrat l kuadrat ditambah gm kuadrat per 2 l kuadrat karena kalikan cos 45 ya jadi kayak gini ini komponen e komponen z nya juga sama ya ini l kuadrat l kuadrat akar 2 ini komponen c ini nah disini kita akan mencari besar vektor untuk mencari besar vektor untuk mencari besar vektor kita bisa gunakan untuk dengan cari ini misalkan A gitu ya ya ini nilainya B maka F resultant ya itu bisa kita nyatakan juga sebagai akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini akan didapatkan resultant nya berapa silahkan nanti sederhanakan sendiri ya dikuadratin ini dijumlahin dulu terus dikuadratin dijumlahin dulu dikuadratin kemudian kedua-duanya ini dijumlahkan baru diakarkan gitu ini untuk cari besar vektarnya kayak gini gitu nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencari periodenya ya bisa kita gunakan persamaan dengan ini kan ya F2 di sumbu X ya benar F2 di sumbu X ya kita tinjau gaya sentri gaya yang menahan benda itu supaya nggak lepaskan gaya sentri petaka ya nah disini yang berperan sebagai gaya sentri petal itu adalah gaya ini gaya resultant jadi kita akan meninjau gaya sentri petal sama dengan gaya resultant nya misalkan ini adalah R gitu ya ini adalah kanjengnya R gitu maka persamaan gaya ya gaya gaya apa nih F resultant sama dengan gaya sentri petal gitu ini adalah kanjengnya R gitu atau M omega kuadrat dikalikan dengan R R nya ini tidak lain adalah akar 2 L per 2 terus kita tahu kan omega itu adalah 2P per periode kan ya jadi bisa kita cari seperti ini periode nya sama dengan berapa gitu gitu nah ini prinsip untuk penjumlah faktor terjadi di untuk mencari gaya resultant nya disini gitu aplikasi yang lain untuk penjumlah faktor sama untuk penjumlah faktor ini ya terjadi di momentum ya misalkan ya ada momentum ada tumbukan gitu ya itu kan ada momentum ya yang A nya mungkin bisa beda-beda ya kita bisa tinjau dari penjumlah faktor gitu ya atau pengurangan faktor oke kalau momentum ya Nah bisa nggak atau perlu kasih contoh nih momentum 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 sedut momentum sedut tuh kalau momentum biasa bisa ya berarti ya udah bisa kan ya momentum biasa oke aku asumsikan bisa ya momentum biasa ya yang perlu diingat ya kalau penjumlahan atau pengurangan faktor itu yang 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 sumbu X dianalisis dianalisis sendiri ya yang sumbu Y dianalisis sendiri gitu jadi yang dijumlahkan itu ya sumbu X ditambah sumbu X sorry komponen X ditambah komponen X yang komponen Y ditambahkan dengan komponen Y gitu jangan kebalik gitu ya kalau momentum sedut ya momentum sedut itu vektor akhirnya gimana kalau momentum sedut ini misalkan ada benda ya terus dia bergerak menikah tidak menikah ya ini ada benda dia tidaknya kesana ya momentum sedut ya kalau momentum sedut itu dia cross product ya kita menggunakan cross product jadi disini kan ada vektor R ada vektor arah ya arahnya kesana ada vektor kecepatan arahnya kesana ini masa nah untuk momentum sedut itu L sama dengan R cross V jadi untuk vektornya itu hasilnya adalah tegak lurus dari bidang ini karena R itu ada di bidang orbitnya kan V juga ada di bidang orbitnya ini berarti momentum sedutnya itu resultannya arahnya ke tegak lurus dengan bidang ini ini adalah vektor momentum sedutnya ke arah atas itu nah ini bisa kita bayangkan menggunakan kaida tangan kanan jadi kalau kita gambarkan pakai jempol ini ini artinya gini ini kan rotasi dari planet sorry revolusi dari planetnya itu dia bergeraknya ke sana gitu kan maka maka arah momentum sedutnya itu ke arah atas begitu juga untuk kecepatan sedut ya kecepatan sedut itu kalau dia kecepatannya ke arah kesana ke arah arah vektor dari kesempatan sedutnya itu arahnya ke atas keadaan tangan kanan itu mungkin mau kasih contoh tentang ini ya aplikasinya gimana ini ada soal dari Olimedia dari negara lain ya nah diketahui R segini ya vektor R itu segini vektor V segini yang ditanyakan adalah eksentrisitas dari satelit ini kira-kira kalian bisa gak ngerjain pakai yang data titik-titik sama data orbit data titik-titik itu yang mana gimana tuh bisa bisa mp cross R sama dengan ini bisa-bisa bisa-bisa ini ini kalian pasti udah tahu momentum sedut lingkaran momentum sedut ellipse momentum sedut ellipse ellipse itu sesuaiin juga gak apa-apa berarti harus cari E nya dulu cari L nya gitu lagi ini gitu boleh-boleh aja tapi ya sama aja sih ini kan ini kan L itu sama dengan M terus apa namanya car gm a1-e water gitu kan ini rumus momentum sedut ya nah karena L itu tadi apa kalau faktornya M R cross V kan untuk cari besarnya ingat lagi kita bisa cari besarnya itu dengan cara ini tahu gak hubungannya ini V R sintetai bisa juga aku tuliskan L nya L nya doang gitu ya gak tanpa faktor ya ini untuk cross product bisa juga diubah bentuknya jadi kayak gini kalau cuma mencari besarnya ya dimana teta itu adalah sudut antara faktor R dan V gitu kan jadi kita bisa ubah persamaannya jadi persamaan 1 dan 2 ya jadi V R sin teta sama dengan akar gm a1-e1 oke gampang sih oke kita cari tanya dulu ya gimana cari tanya cari teta jadi kan ada faktor kan R sama faktor V gitu ya teta itu adalah sudut antara ininya gitu jadi kita bisa dotkan aja ya R dot V itu kan sama juga R kali V cos teta kan jadi untuk tetanya itu ya cos inverse dari R dot V itu R kali V gitu kalau pakai cross product kalau pakai cross product susah ribet kan kalau pakai cross product kan ya lebih enak pakai dot product kalau cari teta nya ini aku caranya kayak gini ya biar kalian paham gunainya kan ini tentang penerapan faktor kan ini aku tuliskan lagi ya 7000 9000 7000i ini R nya itu oke kita cari dulu untuk R R nya itu berapa tadi 7000i ditambah 9000j D terus yang V ya minus 2i tambah 5j disatuanya adalah kilometer yang bawah kilometer per second oke nah untuk cari besarnya yang R ya cuma besarnya aja tanpa faktornya ya ya tinggal kita akarkan aja ya 7000 kwadrat tambah 9000 kwadrat berapa nih sekitar 11401 0,75 km ya untuk V nya untuk V nya besar V nya aja ya untuk V nya berarti ya sama ya 2 kwadrat ditambah 5 kwadrat V nya berarti berapa nih 2 kwadrat tambah 5 kwadrat akar 29 ya atau sekitar 5,385 km per second oke nah untuk cari titannya tinggal false in false dari R dot V R dot V V berarti gimana nih yang I dikalikan dengan I kan kalau dot kan jadi minus 7000 kali 2 ya ditambah dengan 9000 kali 5 kemudian yang R kali V ya tinggal kalikan aja dikalikan ya dengan 5,385 akan didapatkan berapa nih ini 59 ya kira-kira ya i sama j nya yang mana yang mana nih yang mana nih oke untuk oh dot product itu hasilnya skalar ya dot product itu hasilnya skalar ya dot product itu hasilnya skalar coba aku jelaskan tentang vektor dulu sebentar aja mana nih matematika vektor jadi ada dot product ada cross product ini nah kalau dot product itu hasilnya apa namanya skalar ya jadi kalau ada vektor A didotkan dengan B hasilnya skalar beda lagi kalau cross product kalau cross product itu hasilnya kalau cross product hasilnya vektor ini vektor komponen I komponen J komponen Z gitu kan kita bisa juga pakai perhitungan metrik segini kan nanti baca-baca lagi ya tentang vektor ini ini kan pelajaran SMA oke nah kalau kita udah dapet tetanya ya kita cari V nya udah dapet nih R nya udah dapet tetanya udah dapet nah sekarang kita cari A nya nih A nya ini belum kita dapet nih A nya lalu lalu barisan oke tadi kan V nya kalau dari persamaan ini kan V nya udah dapet R nya udah dapet Z nya udah dapet yang belum kita dapet adalah A nya Nah, A-nya ini didapet dari persamaan energi sebenarnya. Gitu ya. A-nya itu didapet dari persamaan energi. Gimana carai persamaan energinya? Sekarang kita cari A. Dari persamaan energi. Jadi, energi elipsi itu adalah setengah mp2 Gm besar, m kecil R gitu kan. Sama dengan minus Gm besar, m kecil per 2A gitu kan. Nah, m-nya ini kan bisa corakkan. Jadi, untuk A-nya gitu ya. A-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini kan ya. Jadi, untuk A A itu DM dibagi dengan 2 Gm per R minus G-nya G-nya Gitu kan? Tinggal kita masukin aja nih. Kita masukin G-nya 6,7 x 10 pangkat minus 11 M-nya ya masa bumi ya. 2 x 6,67 x 10 pangkat minus 11 kali masa bumi dibagi dengan R-nya. R-nya itu besarnya adalah ini 11401 11401,75 tapi jangan lupa dijadikan satuan meter ya. Dikurang B kuadrat. Nah, B-nya juga dijadikan satuan meter per second. 5385 5385 waduh. Maka kita bisa peroleh A-nya nih. berapa nih A-nya? G kali M 11401,75 sekitar 970 93 0 meter ya. Oke. Datanya dapet A-nya dapet sekarang dari persamaan tiga ini ya. Oke. Cari persamaan tiga. V sin tetak Nah, untuk cari A-nya ya. tinggal kita tinggal kita R kuadrat V kuadrat sin kuadrat dta untuk A-nya berarti 1 1 kurang R kuadrat V kuadrat sin kuadrat tta GM kali A ini caranya ada macam-macam langkahnya ada macam-macam cuma aku agak panjang aja biar kalian paham lebih dalam 1 tinggal kita masukin ya R-nya 1 1 1 4 0 1 1 4 0 1 7 5 0 kuadrat dikalikan dengan V 5385 3 8 5 kuadrat sin kuadrat dari 59,67 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 6 kali 10 pangkat 24 kali A-nya 9709 300 supp Ne kalo D- 4 5 2 5 5 6 sekitar 0,527 gimana, paham sampai sini ada pertanyaan gak oke oke nah, gimana nih ini soal kedua nih idenya gimana nih vektor normal dari dari mana oke, caranya gimana cari vektor normalnya bukan, bukan ya, oke, crossword oke, mungkin aku gambarkan persoalannya dulu ya oke selamat menikmati selamat menikmati matahari ada di origin di matahari itu ada di sini dan bidang egetika berada pada Z sama dengan 0 jadi Z sama dengan 0 itu berarti bidang egetika ada di bidang apa X, Y kan nanti ini adalah bidang egetika bidang X, Y itu adalah bidang egetika ini bidang egetika ya oke tentukan intrinasi orbit dari sebuah komet yang yang pada jarak ini kan R sama dengan itu R nya sama dengan 2I 2I 2J terus ketinggian setengah bisa dibayangkan ada komet yang sudah di sini ya oke oke gak apa-apa keluar dulu gak apa-apa ya ntar bisa lihat rekaman akan kometnya di sini kemudian kecepatannya segini nah kita akan cari banyak kalau kometnya ini dia melintasi ya orbitnya itu kayak gini kita akan cari vektor dari momentum sudutnya ini kan arah dari bidang egetika kan ke atas kan ini arah dari penamanya kutub egetika utara ya arah kutub egetika utara sekarang akan kita cari cari momentum sudut dulu ya momentum sudut arah momentum sudut ya cari arah momentum sudut itu itu besar momentum sudut aja lah sekalian dan besar cari momentum sudut jadi untuk L ya adalah masa dikalikan dengan R cross V kan gimana kalau kita melakukan cross product yang ini bisa gak cari yang gampang di kalkulator harusnya ada ya cross product ya kita masukkan menu vektor vektor A ukurannya 3 kan kita masukkan 2 2 0,5 2 terus 2 0,5 ya kita bisa lakukan cross product dengan kalkulator ya 8 vektor B kita masukkan ukurannya 2 ya 15 sama minus 25 oke kalau di kalkulator vektor A di cross kan dengan vektor B cross B titik ada gak sih untuk cross product di kalkulator harusnya ada ya kok di kalkulator pun gak ada vektor B ada dimensi oh vektor yang D nya aku masukkan ukurannya 3 juga 15 minus 25 0 vektor A kali vektor B oke di kalkulator ada ya untuk cross product ya coba di kalkulator pakai cross product menu eh sorry mode terus vektor ya vektor A dimasukin 2 2 0,5 gitu ya vektor yang V nya itu kita masukin vektor B misalkan ukurannya harus sama 3 kali 3 juga jadi 15 minus 25 dan 0 gitu nah kalau di cross product kan itu bisa kita proleh seperti ini 12,5I gitu tambah 7,5C minus 80 ya vektor K ya keluar lagi habis masukin vektor A keluar lagi terus masuk lagi ke vektor kita masukin data yang vektor B ini satuannya masih kaso ya itu SA kilometer per second tapi jadi enggak jadi enggak cross-nya pencet kali biasa jadi kita keluar dulu terus pencet shift angka 5 itu kan angka 5 ada vektor kan ya disitu ya nah kita masukin vektor A dikalikan dengan vektor B pakai kali biasa vektor B nya itu ukurannya 3x3 juga sorry ukurannya 3 gitu kalau ukurannya 2 jadi error dimension jadi vektor yang komet nya ini harus dimasukin 3 ini jadi 15 minus 25 sama 0 itu yang komen kanya bisa enggak bisa oke nah ini kalau kita lihat ya dia arahnya itu kebawah nih kira-kira arahnya kebawah dia kira-kira ke sana ini arah ngomentung sedutnya yang artinya si benda ini komet nya itu dia arah dari revolusinya itu searah darum jam di komet nya itu dia bergerak ke sana jadi vektor momentum sedutnya ya arahnya kebawah nah untuk inkinasi inkinasi itu sebenarnya sedutnya ini sedut inkinasi ini vektor l nya itu kan ya ya bener vektor a kali vektor b bisa ya mungkin angkanya aku ganti ya ini gak bagus kalau digambarkan disini agak susah aku ganti misalkan ini jadi positif aja positif 35 aku ganti aku ganti biar gambarnya bagus enter kalau misalkan datanya aku ganti vektor b nya jadi 15 sama 35 vektor a kali vektor d di sekitar minus 17,5 i tambah 7,5 c tambah 40 k ini yang baru ya sorry yang tadi aku ubah supaya biar bagus aja soalnya nah sekarang untuk arah dari ini ini kan pindah ekriptika disini kan ternyata arah dari momentum sebutnya itu dia ada di sana kira-kira ngomotor sudutnya misalkan arahnya kesana jadikan kompetnya ini sebenarnya dia berputar yang bidangnya itu miring bidangnya ini miring dengan bidang ekriptika bidang orbit komet bidang ekriptika bidang 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 orbit kompet nah kita kalau mau mencari kemiringan antara bidang ekriptika dengan bidang ini sama aja kita mencari kemiringan dari ininya jadi yang akan kita cari itu sudut inkinasi ini nah kita kira gimana cari sudut inkinasi yang ini ini sudah diketahui bahwa yang ini itu adalah faktor mengatung sudutnya arahnya ke atas iya benar jadi kita bisa juga pakai dot product ya dot product kan dengan apa dengan faktor satuan ini aja faktor satuan nah faktor satuan itu nilainya satu cuma menggambarkan arah aja jadi kalau didotkan dengan faktor k sudut i antara faktor l dan faktor satuan k kita bisa mencarinya dengan cara dot product aja ini kalau dot product berarti besar dari l nya dikalikan dengan satu kan karena kan faktor satuan itu nilain satu cos i jadi untuk i nya itu yang lain adalah cos inverse jadi l eh sorry l dot k l nah l dot k ini ya cuma 40 kan dari l dot k faktor satuan k sama k ini 5 40 kan berarti yang bawah lalu di akar ini 17,5 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat tambah 40 kuadrat yang didapat sudah tinggi latinya 40 akar 17,5 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat tambah 40 kuadrat ini sekitar 25,45 ya setiap intinasinya gitu gimana aman sama jini tentang dot product sama cross product sebenarnya masih ada penggunaan faktor yang lain contohnya sebenarnya kalau kita enggak tahu apa namanya astronomi bola enggak tahu rumus kosinus kita bisa juga menyelesaikannya menggunakan faktor kayak menentuin jarak dua titik seakan diketahui RA matahari berapa deklinasi matahari berapa terus kita mencari jarak sudutnya dengan bulan yang punya RA berapa deklinasi berapa oke faktor bisa sebenarnya yaitu cari sudutnya cari jarak dua kota juga bisa pakai faktor ini tapi enggak perlu terus untuk kenapa faktor yang lain intinya faktor itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di besaran faktor ini entah itu gaya momentum kecepatan ini hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar ini besarnya faktor ini dan kadangkala walaupun enggak diketahui kayak gini misalkan soal yang bentuknya seperti ini ini kan kita enggak tahu kan bisa diselesaikan menggunakan faktor atau gimana kita harus kita harus bisa mengartikan masalah yang di soal itu jadi permasalahan yang tadi selesaikan menggunakan notasi faktor oke nah kalau pengurangan mungkin aku kasih contoh ya kalau pengurangan itu aplikasinya di apa ini kan penjumlahan sama perkalian pengurangan ada di persamaan dari apa namanya gaya pasang surut gaya pasang surut sebelumnya kalian udah pernah tahu tentang gaya pasang surut apa itu gaya pasang surut oke oke ini gaya pasang surut gaya pasang surut itu kan ibannya gini ini kasus yang mudah aku bayangkan misalkan kita berdiri di sebuah kayu itu di kayu batang kayu ini ada setelahnya ada gaya gaya yang narik ke atas gaya yang narik kayu ke atas dengan gaya sebesar F1 kemudian kita juga ada pengaman ada pengaman sehingga seolah-olah kita ditarik juga dengan tali yang lain dengan gaya F2 nah gaya pasang surut itu adalah gaya yang diakibatkan oleh perbedaan ini oleh perbedaan antara F1 dan F2 jadi kalau ada perbedaan gaya misalkan F2 nya lebih besar dibandingkan F1 maka seolah-olah kita itu ketarik ke atas F1 lebih besar daripada F2 F2 lebih besar daripada F1 maka seolah-olah ada perbedaan gaya gitu kan gitu nah disini juga sama nih kasusnya misalkan misalkan bulan ada di sumbu X di bulan masa bulan M M itu misalkan M bulan aja M P kemudian ada masa benda yang besar mu nah ini untuk mencari gaya pasang surut sama kayak penjelasan kalian tadi itu adalah gaya yang di permukaan dikurang dengan gaya yang ada di pusat jadi ini ada gaya yang aranya kesana misalkan ini ada titik ya disini ada jarak sudut tertentu dari disini ya misalkan sudutnya ini aku simpulkan sebagai tetak terus panjang ini adalah L panjang ini adalah D ini ini adalah R maka akan ada gaya yang kesana sebut sebagai L aja F aja F F vector ya kemudian ada gaya yang aranya ke kanan sebesar sebesar F F nah kayak pasang sulut itu itu ya bisa kita nyatakan sebagai F ya ekoran F P nah disini juga L nya ini bisa kita nyatakan sebagai vector L nya ini bisa kita nyatakan sebagai vector L ini vector D jadi biar kalau dituliskan F nya itu jadi G M ini misalkan maksudnya mu kita anggap masa benda kecilnya itu maksudnya mu mu per L pangkat 3 ya dikalikan dengan vector L nya ini kan aslinya G M besar G M besar sorry G kali masa bulan dikalikan masa yang mu nya itu dibagi dengan L kuadrat kalau besarnya nah disini dibagi L pangkat 3 tapi dikalikan juga dengan vector L yang menggambarkan arahnya ini juga bisa dinyatakan sebagai G M bulan mu per D pangkat 3 D vector itu nah gitu ya nah disini untuk L vector nya itu ya bisa kita pecah juga ini kan L vector ini sama juga ini kan R kan R ini juga bisa dinyatakan sebagai vector di L vector itu tidak lain adalah kalau yang ini kan bisa kita nyatakan sebagai D kurang R gitu kan karena kan arahnya ke sana jadi kalau ada vector yang arahnya ke sana ini vector R nya arahnya ke ke atas ya arah vector R ini ke atas arah vector L arahnya ke sana arah vector D nya arahnya ke sana jadi untuk vector L ini bisa dinyatakan sebagai D kurang R kalau dijabarin ya bisa juga ini kan misalkan X Y gitu bisa dijabarin jadi D nya di komponen di komponen gitu kan kalau R sorry ini L ya eh bentar ini R bumi nah R bumi ini kan bisa dipecat jadi R cos yang komponen I tambah apa apa nih yang komponen Z nya R sin Z type R sin Z type tinggal masukin aja ke sini kan jadi untuk gaya pasang surut yang umum ya itu berarti DM U per L pangkat 3 L nya itu dimasukin yang ini G minus R cos t kemudian I dikurang kurang R sin tetap komponen C kemudian D itu kan udah komponen komponen I kan ya kalau D nya bisa juga dinyatakan sebagai kurang GM new D kuadrat komponen I gitu nah ini kalau misalkan sudutnya ini 0 ya nanti kalau disederhanakan pakai pendekatan Tyler itu jadinya ada faktor 2 nya 2 GM 2 GM bulan kali mu per L pangkat 3 yang dikalikan juga R ini ya matahari repot matahari air bumi tapi intinya kayak gini untuk untuk umumnya bersama umumnya gitu oke tentang faktor ini aman ya untuk tinggal kalian latihan aja sih yang penting cross product dot product penjumlahan sama pengurangan itu ya aman itu udah oke sih kalau 4 dasar itu udah aman aman kan berarti untuk ini oke kalau gini oke yang gaya pasang sudut ya yang mana nih yang gaya pasang sudut atau yang oke nah ini gaya pasang sudut yang umum ya yang umum itu kayak gini jadi sorry ini enggak enggak konsisten ini gaya pasang sudut nah faktor nah gaya itu kan besar-faktor kan jadi untuk gaya pasang sudut ya pada ini anggap aja bulannya di ekuator gitu ya misalkan terus ini pada lintang tertentu atau bisa juga ini bulannya ada di suatu koordinat tertentu terus ini adalah jarak dari koordinat tertentu itu dari lingkaran besar itu misalkan nah gaya pasang sudut yang disini ya itu adalah gaya yang gaya tarik gravitasi yang disebabkan oleh bulan ke benda yang bermasa mu ini berarti arah gayanya kan kesana dikurang dengan gaya yang dari benda yang masanya sama ya yang mu tapi kalau diletakkan di pusat bumi jadi ada gaya yang arahnya kesana dikurang dengan gaya yang arahnya kesana jadi ada perbedaan gaya ya nah perbedaan gaya yang arahnya kesana dengan arahnya kesana itu itu menyebabkan gaya pasang surut gitu ini gaya pasang surut definisinya kayak gitu ya perbedaan gaya antara yang disini sama yang disini kemudian untuk yang F ini kita bisa nyatakan F ini ya besarnya adalah g kali m bulan dikalikan dengan mu ya masa bendanya dibagi dengan L pangkat 3 L nya itu kan ini sampai ini kan dikalikan dengan vektor L gitu supaya apa dikalikan dengan vektor L supaya ya menggambarkan jaraknya sorry menggambarkan arahnya gitu gitu vektor L ini ya kan ada nilai besar dan ada arahnya kan kemudian dikurang ya ini ya G dikalikan dengan masa bulan dengan masa benda yang mu kecil ini dikalikan dengan sorry dibagi dengan D pangkat 3 dikalikan dengan D vektor ingat kalau L sama D nya ini gak ada topi nya diatasnya berarti dia cuma menggambarkan besarnya aja gak menggambarkan arahnya ya oke sampai sini paham gak ya sampai sini sampai betul ini kenapa dikalikan vektor L sama vektor D oke oke jadi gini misalkan ada gaya ya ada benda kemudian ini benda bermasa M ini jaraknya R nah bisa juga aku tuliskan vektor R gitu ya vektor R yang arahnya ke sana vektor R ya arahnya ke sana nah kira-kira kalau benda yang disini ada benda yang bermasa mu masa mu kira-kira kira-kira untuk besar gaya gravitasinya berapa gaya gravitasinya yang lain adalah G M U per R kuadrat kan ini kalau gaya gravitasinya nah tapi kalau kita mau menyatakan arahnya arahnya itu dia kebalikan dengan ini kan arahnya kan arahnya ke sana kan bener gak aneh kan kebalikan dengan vektor R kan maka untuk menggambarkan arahnya ya ini besarnya ya arah misalkan ini FG1 ya FG1 FG1 itu arahnya ke sana ini FG2 arahnya ke sana kalau FG1 ya gaya gravitasi 1 maka kita perlu menggambarkan arahnya ya ini berarti FGnya kayak gini G M U per R kuadrat kita perlu menggambarkan arahnya itu yang arahnya ke lawannya ya berarti arahnya adalah minus R ya dikalikan dengan dibagi dengan R ini adalah vektor satuan ya ini tidak lain adalah vektor satuan yang punya arah tapi besarnya adalah 1 bisa juga yang ini digambarkan sebagai R topi gitu minus kayak gini kalau R dibagi dengan R itu bisa juga dinyatakan sebagai kayak gini ini vektor satuan yang arahnya sama dengan R jadi kalau ini disederhanakannya jadi G M U per R pangkat 3 minus R tapi untuk yang kayak yang ini yang kebalikannya dia adalah G M U ya per R kuadrat R per R G M U R pangkat 3 R gimana paham gak sama gini kalau dia searah dengan vektor R ini kan vektor R nya ke arah kesana berarti dia positif tapi kalau berlawanan dengan vektor R nya dan ini berlawanan dengan vektor R maka nilainya negatif jadi tergantung dari acuan dari vektornya ini gimana bisa dipahami sama jadi kalau tes mas yang di kiri bawah M nya di atas oh positif atau negatifnya itu tergantung dari vektor R nya ini kalau vektor R nya ini didefinisikan dari sini sampai ke atas arahnya ke atas maka kalau gayanya itu searah dengan vektor R bayanya akan positif jadi acuannya bukan tes mas nya tapi vektor R nya definisinya itu vektor R nya dari mana ke mana gitu ya nah yang di sini juga sama yang di sebelumnya ini ada vektor L nah vektor L ini aku definisikan arahnya ke kanan dari sini ke arah kanan ini ada anak panahnya dari sini ke arah kanan itu vektor L kalau vektor D dari sini ke arah kanan sampai sini panggak jadi ada arah L nya ke arah sana arah D nya ke arah sana ini ada anak panahnya terserah kita sih yang penting konsisten L nya mau di arah sini ke arah kanan juga dari kanan ke arah kiri juga gak apa-apa yang penting konsisten nya oke nah setelah itu untuk cari vektor L nya ini vektor L nya itu kan dari sini sampai kalau aku gambarkan di sini ya selanjutnya itu kan ada vektor R ya yang arahnya ke sana ada vektor D yang arahnya ke sana nah untuk vektor L nya yang arahnya ke sana itu tidak lain bisa kita peroleh dari vektor ini ini gimana L itu hubungannya sama D sama R kan sama juga kayak gini kan D dikurang dengan R ini kalau minus R kan jadi kayak gini kan ya ini adalah D minus R gitu kalau bingung gini D ditambah dengan minus R jadi bisa juga dinyatakan bahwa L itu sama dengan D kurang R gimana apa enggak sama jenis ada vektor R ada vektor D ada vektor L aman bisa di bayangkan oke nah sehingga D itu kalau dikurang R ya ya kita bisa pecah aja nih D kan udah pasti dia komponen I kan ya karena kalau aku gambarkan koordinat bantu X sama Y gitu ya ini jadi D kurang D komponen I gitu ya nah R nya ini dia pecah-pecah jadi R cos theta untuk komponen I nya dan R sin theta untuk komponen J nya jadi kalau ini pengurangan jadi seperti ini sampai sini paham nih nah ini aman aman ya aman ya nah tinggal kalau kita masukkan ke persamaan yang awal ini L nya itu kita bisa masukkan ke sini jadi nilainya seperti ini dan ini ini kayak pasang surut yang ada besarnya sama ada arahnya kalau kita mau cari besarnya aja ya tinggal kita mutlakin ya ini komponen I nya dikuadratin komponen J nya dikuadratin gitu aku cuma jelasin idenya aja sama sini kalau yang defector itu defector defector itu dia disini aku gambarkan komponen X nya itu searah dengan defector jadi yang defector ini jadi D komponen I D dikalikan dengan I ini adalah faktor satuan yang FD yang ini iya ini jadi D komponen I D D biasa besar vektor D ada komponen I nya gitu dan jadinya kan gak ini jadinya ini yang FB nya jadi 2 2 2 3 4 7 8 9 9 10 11 12 11 12 Terima kasih.